Oke selamat datang di channel saya Klaski Gaming Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton dan mengklik video terbaru dari saya Dan disini kita bakal bahas tentang Natalia lagi ya teman-teman ya Kemarin saya sudah bagikan build dan emblem yang saat ini saya gunakan Jadi kalian bagi yang belum nonton kalian klik aja di link pojok kanan atas ya teman-teman ya Atau kalian bisa juga nanti ngecek di akhir video akan saya lampirkan ya teman-teman Nah kalau untuk susunan emblem dan build itu seperti yang saya jelaskan kemarin ya Nah itu sih udah cukup jos sih Tapi kalau kalian mau pakai build dan item saya yang lama itu juga masih OP kok teman-teman ya Nanti bakal saya praktikin juga untuk build saya yang lama ya teman-teman ya Tapi sabar aja saya lagi PW-PWnya pakai build baru ini ya teman-teman ya Dan pakai spill inspire gitu loh Jadi intinya ketika di early game itu banyak yang ngeluh ya teman-teman ya Dari kalian itu beberapa orang kemarin ada yang bilang kalau damage-nya di early game itu Sedikit sulit untuk melakukan atau mendapatkan Facebook ya teman-teman Dan disini kita akan buktikan ya teman-teman ya kita akan bermain Barbar Dan tentunya berusaha untuk mendapatkan Facebook sesuai request-an dari kalian gitu loh Santai kita disini coba Xboxnya saja Boy Oke kita cicil dulu Nah ini ya teman-teman langsung kita giling saja Nggak usah takut-takut oke kita tarik mundur dulu Tunggu skill 1 Lady Langsung kita giling saja Xboxnya disini Sangat grup sekali semua disini Tidak ada apa-apanya cocok Ini sih kita bisa dapat Facebook dengan sangat mudah ya teman-teman ya Jadi masih sangat cantik kok ya teman-teman Kalau untuk astaga co lancenya long rusuh cocok Aduh gagal konten ini bro Bro orang mau dapatkan Facebook malah mati duluan lancenya lontah apal Udah lah nggak masalah ini tetap bisa kita bunuh ya teman-teman Trot Serosot Nah super sekali cantik ya teman-teman ya Jadi intinya ya kita dapat first bot diantara teman-teman kita lah ya Dan kalau untuk bermain Barbar ya teman-teman Kalau bermain Barbar itu masih tetap bisa kok Walaupun kita tanpa silent ya Asal ada yang membackup ya Soalnya disini kita memang nggak ada silent butuh backupan Contohnya kayak gini ini bagus banget sih Makasih banyak Odet Nah ini langsung kita giling saja dan super sekali Dan serosot meninggal dunia damage-nya itu nggak logis juga sebenarnya ya teman-teman Teman-teman ya kalau kalian tuh bisa makanya Dan memanfaatkan skill-nya walaupun tanpa silent ya Cok Bisa lihat sendiri tadi kita gebuk-gebuk perangkul langsung meninggal Gebuk-gebuk Xbox langsung sekarat Cok Apalagi ada SPR ini langsung kita killing saja Serosot-serosot next meninggal dunia saja disana Yusuzi dengan sangat gemilang ya bro Bro ini sih kita dapat langsung dapat double kill saja Serot next double kill saja Cantik sekali bumbung Jadi bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman Sebenarnya kalau untuk damage di early game ini Masih sangat bagus dan OP Kok ini kita mesti bisa dapatkan kill tambahan lagi Tampaknya permisa-permisah Langsung tergiling saja ya SS-nya disana Tidak bisa farming dengan tenang dan super skill terkira stun Jangan terlalu dipaksa Oke kita level 4 bisa kita majukan ini Astaga nggak ada mananya bro Dan kalau untuk kalian yang ada ngelubang Mananya itu boros banget Itu memangnya saya akui bro Memang boros mana Natalia di early game ini ya Butuh blue buff mungkin ya Tapi kalau nggak pakai blue buff sih nggak masalah Masih bisa lah untuk apa ya Untuk maksakan untuk ikut team fight Cuma kalau udah sekarang kali kayak gini Mananya nggak usah kalian paksa ya teman-teman Karena percuma juga kalian nggak bisa skill Bagus kalian recall aja Kalau kalian mau maksakan beli sepatu mana pun Boleh juga sih sebenarnya Ada juga yang nanya tuh kemarin tuh Bang kalau saya beli sepatu mana gimana gitu Untuk ngatasi mananya Itu sebenarnya nggak masalah Kalau kalian itu PW dengan Moven speed yang bakal dikurangi Ini meninggal S-booknya ini bro Oke santai-santai nggak bisa dipaksa Nggak bisa dipaksa Udah pecah seenggaknya Kalau untuk lawan S-book ini teman-teman Kalau udah pecah Apanya Armor-nya ini Kita bisa membunuhnya dengan sangat instan Super sekali Sekaret saja ya cok Karena ada Sylvana juga yang bantu disini Ini santai-santai Tunggu-tunggu-tunggu Kalem-kalem Santai ini sih meninggal sih Reborn-nya ya bro ya Kita fokus dulu Kita bakal menghajar dia dalam Turet ya cok Ini dia nggak mori Kalau langsung kita kilis aja Super saliter Kena ulti Sylvana dan Cerot Nah super sekali Cok Ini Mianya dari tadi mati lagi ya Eh mati lagi Ini Mianya dari tadi mati terus ya teman-teman ya Nggak sanggup dia lawanan nabinya Kita bakal coba untuk nge-cover Land di bawah juga ya Oke kita jadi bakal lakukan rotasi dari Apa ya untuk menjaga 3 land sekaligus Santai-santai Kita pantul dulu Aduh nampak kita ini ya Karena ada bull buzzer ya teman-teman Santai-santai Kita tarik mundur dulu Oke ulti-ultinya sudah keluar Sudah keluar semua cok Tinggal Hanabi aja Kayaknya Hanabi pun udah ulti ya Oke nggak bisa kita paksakan ya Karena teman-teman kita udah disini Semua kita langsung rotasi lagi ke atas Biar exportnya itu nggak sempat nge-push ya teman-teman Santai Jadi nggak bisa memang terlalu lama-lama Kita berada di bawah Kalau nggak turut kita yang di atas ini bakal hancur bro Jadi kalian tuh harus memperhitungkan Timing-timing kalian ketika melakukan rotasi Agar tidak ketinggalan minion seperti ini ya teman-teman ya Isilnya kita tuh bisa menjaga land di bawah Dan bisa juga untuk Mempertahankan land kita yang di atas gitu Santai-santai ini ya SSNya sih meninggal ya teman-teman Ini kita disuruh di bawah ya cok Kalau mini SSNya sih meninggal nih Santai-santai kita pantau dulu Dalam keciling saja super sekali Dan short meninggal dunia saya The power of espire ya teman-teman Walaupun tanpa execute kita tetap bisa menyampaikan dengan sangat indah Bot suruh di atas Ini hanya dibilang bot sama ojeknya cok Ini sih Mia kita bakal kena mental ya Kalau kena apa ya Kena mob terus sama tim kita gitu loh Kalau mini karena mana kita habis lagi Kita recall lagi ya teman-teman ya Jadi sering recall kayak gini ya bro Jadi kalau kalian mau memaksakan Memakai sepatu mana pun Boleh juga asal kalian tuh Memang gak ngerasa masalah Sama movement speed yang akan dihasilkan Ketika kalian itu memakai sepatu mana Daripada memakai rapid bot ini ya teman-teman ya Jadi kalau misalnya kalian tuh Ngerasa movement speednya udah cukup Kalian pakai sepatu mana aja Gak masalah ya teman-teman Tapi kalau saya sih masih PW pakai rapid bot ini ya teman-teman ya Daripada pakai sepatu mana Jadi tergantung Tergantung dari kalian sih sebenarnya ya teman-teman ya Saya juga ada sih beberapa kali Pakai sepatu mana Bagus juga kok gameplaynya Ketika pakai sepatu mana ya teman-teman ya Jadi jarang recall Tapi ya gitu ya teman-teman ya Movement speed tuh Saya ngerasa movement speed tuh memang Sangat penting untuk Natalia gitu loh Jadi makanya saya lebih memilih pakai rapid bot gitu Santai-santai ini kita Aduh gak bisa eksplosinya datang ya Jadi kalau untuk di early game udah jelas ya teman-teman ya Bisa kalian lihat tadi Dan saya apa kalian saksikan Ini ada mad hilda ya Nampak tanda serunya santai-santai Oke dia coba ngejar kita Enggak gak jadi Oke kita langsung clear aja disini Kayaknya dia gak ngejar ya Masuk kita clear aja di mid baru kita kembali lagi ke atas Jadi kalau untuk di early game itu Seperti itu ya teman-teman Masih sakit banget kok potensi kalian tuh Dapatkan faceball itu Masih masih sangat mudah Masih terbuka lebar sebenarnya teman-teman Walaupun musuh kadang masih sempat kabur gitu Kalem-kalem Aduh ini ada pemberitahuan Astaga ini pemberitahunya Yang ganggu aja cowok jadi kepencet skillnya lho Aduh kalem-kalem Aduh jangan sampai mati bro Jangan sampai mati Jangan sampai mati Jangan sampai santai-santai Santai Santai nice 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 Masih selamat dan jadi hancur Cok Lupa saya blokir apanya Pemberitahuan-pemberitahunya ya teman-temannya Itu iklan dari mana tadi Cok Gue install aplikasi apa itu Share it ya Gak masalah gak masalah Walaupun hancur satu turut disana Dan miahnya mati lagi Cok Ini miahnya sih dapat bronzing Itu sih pure kita gendong miahnya ya Cok Santai kalem-kalem Ini SSC meninggal dunia Senggiling saja Sosot-sosot Nah super sekali meninggal Dengan sangat cantik Dalam hitungan detik Tanpa bisa di backup oleh perangkonya ya Bro Di konten selanjutnya Saya bakal bahas kombo ya Teman-teman ya Untuk kombo Kombo variasi kombo-nya Di Natalia yang terbaru ini Jadi kalian sabar aja Biar mudah Biar mudah Nido hero yang dijaga Ataupun hero yang solo itu Ada sih Beberapa kombo yang Harus kalian kuasai Untuk Natalia terbaru ini Yang sedikit berbeda ya Teman-teman ya Santai Gue masih ngakak loh Nengok bianya Ini pasti dia kena mental ini bro Apa gitu Kayaknya dia bakal mati lagi Itu di bawah tuh Ini SS ini bisa kita bunuh nih Teman-teman ya Santai-santai Aduh SS jangan kesana dong Jadi gue gak bisa ngekill Lu kan Oke ini matilda Langsung kekiling saja Apa tadi diperlukan Dalam cura tidak perlu Super sekali Aduh Ada hanabinya Saatnya mencoba memback Abis sana Cok Jadi gak bisa kita paksakan Ya teman-teman ya Harusnya kalau Anabi yang gak datang Itu udah pasti matilah Siapanya itu ya Teman-teman Siapa namanya itu Matilda ya Oke Kalem-kalem Kita push aja disini Kita fokus-fokus lagi ya Teman-teman Karena Sepertinya Kalau kita ini Musuh nyari kill Banyak sebenarnya bisa nih Teman-teman ya Kita ini udah 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 strong banget sih Cuma Karena Mia-nya ini agak Mengkhawatirkan Jadi kita Bakal Mencoba untuk Bermain agak cepat ya Oh super sekali Terjadi pertemuan Dua Benang Mia-nya Cok Kalem-kalem Ini Mia meninggal nih Udah saya suruh mundur ya Cuma dia gak Mending Gak Gak mundur Tuh Lihat tuh Dia tuh Gak peka sama Map gitu loh Malah saya udah Openin Openin map ya Kalau ada YSS sama Franco Disitu tadi Saya suruh mundur Malah dia Nyulu berkumpul Oke oke Kalem-kalem Fokus 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 Kayaknya Mia-nya nih Bakal dibacotin lagi Sama auditnya nih Ini tadi Dari tadi Audit yang Kesel ya Silvananya Udah mulai Ngebacotin juga ya Bro Kita kasih semangat dulu ya Semangat Mia Aduh Tipu lagi Aduh Gak usah lah Gak usah lah Biar lah Biar dia intro Instropeksi diri Gitu ya teman-teman Santai-santai Ini kita ciduhan Nabinya ya Teman-teman ya Kalem-kalem Oke Matilda Franco Disitu Di backup Satu orang aja Langsung terkiling Saja Permisah Super 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 Permainan Sangat cepat Cantik Indah Beautiful Wonderful Exclusive Ditunjukkan Natalia Disana ya Teman-teman ya Kau bisa Lihat sendiri ya Damagenya Kalau saya bilang Masih bagus banget Malah Saya ngerasa Malah Lebih mudah Apalagi Memang betul Ada yang bilang Juga ketika Di mid game Sama late game Itu jadi Makin ganas Ya itu Saya akui Teman-teman Ketika masuk Mid game Sama late game Ini Natalia Memang Makin ganas Walaupun Cuma bisa Silence Satu kali Dan kalau Untuk Di RT game Itu saya bilang Masih tetep ganas Ya kalian bisa Lihat sendiri Asal kalian Tahu Timing Cara Melawan Hero Yang Ada di Land kalian Contohnya Kayak Xbox Tadi ya Teman-teman Kalau untuk Lawan Xbox Itu memang Intinya Kalian sudah bisa Mencahin armor Sudah Mudah Sisanya Kalian Tahu Takut Kena api Apinya Asal Ketika Dia mendekat Pakai apinya Langsung Balas Dekat Lagi Kalau Dia Kita Dekati Masih di Early game Teman-teman Kita Bar 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 Kalau Kena Apinya Di Atas Kepala Kalian Itu Asalkan Bisa Jaga Tidak Selalu Penuh Bar Di Atas Kepala Kalian Itu Kalian Adu Gepuk Sama Dia Tetap Menang Kalian Walaupun Apinya Itu Merontak Membakar Kalian Gitu Santai 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 Ini Si Kita Bunuh Saja Hanabi Disini Serta Aktif Spera Super Sekali Meninggal Namun Kita Diblok Mat Hildanya Cocok Aduh Terlalu Nafsu Ya Teman-teman Saya Kira Mat Hildanya Tadi Jauh Rufanya Masih Di Area Jangkauan Mat Hildanya Kita Gitu Nah Jadi Intinya Kalau Untuk Bermain Barbar Juga Masih Sangat Bagus Juga Teman-teman Cuma Kalau Untuk Barbar Kalian Usahakan Ada Backup Nya Sama Tank Musuh Kayak Tadi Teman-teman Saya Main Barbar Karena Odet Itu Memang Ada Ngajak Untuk Ngegang Di Area Red Buff Jadi Ya Udah Pede Aja Kalau Gitu Teman-teman Apalagi Odet Itu Bisa Ngesetun Jadi Itu Pengganti Sailan Untuk Kita Gitu Loh Jadi Walaupun Gak Hero Stun Juga Yang Bantu Kita Tetap Masih Bisa Juga Asalkan Ada Backup Itu Masih OP Istilahnya Kita Demek Kita Memang Udah Greget Banget Kalem 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 Kita Pantau Dulu Disini Kita Masih Bisa Dapatkan Kill Tambahan Aduh Ini SS Nya Loh Lagi Neng Orang Lagi Pw Dalam Semak Gini Teman-teman Oke Ini Kita Bunuh Teman-teman Dia Ada Arah Kesini Lalu Kita Bunuh Saja Walaupun Ada Musuh Yang Yang Memback Mereka Empat Biji Ini Gak Bisa Santai Oh Ini Dia Terhad Ada Jarak Saja Saja Namun Saya Yang Terkena Setun Frank Salah Kumbunya Bro Aduh Salah Kumbunya Teman-teman Harusnya Skill 1 Dulu Soalnya Ada Yang Backup Nanti Saya Bakal Jelaskan Untuk Kombo Natalia Di Konten Selanjutnya Saya Bahas Teman-teman Santai Santai Terjadi Pertempuran Di Membagikan Cara Untuk Bermain Barbar Dan Tentunya Kalau Untuk Mendapatkan Frisebot Di Early Game Itu Masih Sangat Mudah Asal Kalian Tahu Setiap Hero Yang Kalian Lawannya Cara Caranya Contohnya Kayak Tadi Itu Kalau Untuk Lawan Xbox Santai Santai Kawan Santai Itu Timing Cara Main Itu Temanya Dulu Tidak Ada Item Defense Kok Terlalu Nafsu Kita Teman-teman Saya Kira Dia Sendiri Gitu Makanya Saya Gas Terus Gitu Masalah Santai Santai Nah Jadi Untuk Topik Pembahasanya Teman-teman Untuk Bermain Barbar Di Early Game Dan Untuk Mudah Mendapatkan Frisebot Di Early Game Itu Masih Masih Bagus Masih Ada Potensi Yang Sangat Bagus Dimiliki Oleh Natalia Asal Kalian Itu Memang Bisa Untuk Apa Ya Coba Untuk Sering Melakukan Apa Gimana Ya Memang Harus Hit End Run Untuk Di Awal Soalnya Ya Ada Silent Tidak Ada Silent Pun Tetap Hit End Run Dulu Teman-teman Ya Cuman Bedanya Disini Musuh Sempat Untuk Mengeluarkan Skill Ya Kalau Kita Itu Belum Level 4 Dan Belum Bisa Efek Silent Jadi Kalian Harus Memang Harus Bisa Membiasakan Diri Dan Melihat Lawan-lawan Kalian Seperti Apa Kalian Harus Melawannya Contohnya Exbor Tadi Memang Gak Ada Skill Setun Teman-teman Di Early Game Jadinya Mudah Kita Untuk Bisa Membunuh Dia Kita Membunuh Saja Masjid Apa Dia Disitu Ya Bro Walaupun Ada Tiga Pemain Disana Untuk Memback Dia Yang Sekar Namun Tetap Tampaknya Aja Itu Ngeri Apinya Cuma Demek Nggak Ada Sebenarnya Teman-teman Asal Kalian Tuh Tahu Timing Dan Situasi Cara Melawan Dia Ya Udah Pasti Menang Kalian Tapi Kalau Untung Lawan Cow Itu Sedikit Hati-hati Kalian Usahakan Memang Cepat Untuk Melakukan Pencicilan Habis Itu Kalau Dia Udah Meluarkan Skill Satu Nah Kalian Bisa Sedikit Barbar Tapi Kalau Level 4 Itu Memang Kalian Memanfaatkan Silent Kalian Dengan Maksimal Santai Ini Meninggal Ya Ss Disini Sangat Cantik Sekali Soda Soda Pter Jadi Di Ultis Saja Sama Matilda Namun Nggak Ada Demek Matilda Kayaknya Semiteng Teman Teman Santai Kita Langsung Aktifkan Spera Langsung Gila Sembuk Sekali Demek Ngal Lugis Meninggal Bina Saja Kena Sampah Legend Jadinya Yaudah Kita N Aja Kasih Kena Mental Itu Dibilang Bot Nice Akhirnya Bisa Diakhiri Dengan Sangat Indah Oleh Tim Biru Teman Teman Jadi Intinya Seperti Itu Teman Teman Kalau Untuk Bermain Barbar Kalian Masih Bisa Sangat Bisa Malahan Potensi Natalia Untuk Bermain Barbar Masih Sangat Bagus Asalkan Memang Harus Ada Backup Jangan Terlalu Kalian Paksa Tapi Kalau Satu Lawan Satu Masih Oke Teman Teman Barbar Dibuff Musuh Satu Lawan Satu Asal Gak Ada Yang Jaga Gitu Kalau Ada Yang Jaga Dua Lawan Satu Agak Repot Teman Teman Dan Kalau Untuk Di Early Game Misalnya Kalian Jadi Offliner Tergantung Dari Lawannya Setiap Hero Memiliki Cara Untuk Melawan Yang Berbeda Beda Kalau Untuk Lawangan Hero Lain Nanti Bakal Saya Bahas Satu Satu Cara Counter Hero Dengan Natalia Teman Teman Rek Aja Mau Counter Hero Apa Dengan Natalia Bakal Saya Buatkan Oke Jadi Sekian Untuk Video Kali Ini Salam Solo Player